Tiranitar Tiranitar Aku cuma pengen Tiranitar Udah gak pengen Pokemon S yang lain Pokoknya cuma pengen Tiranitar Karena gak cagak Buat kamu yang ingin top up game pocketing kami atau game lainnya kamu bisa kunjungi Ampas Gaming Store Linknya ada di deskripsi Oke kembali lagi di channel Ampas Gaming Channel free player yang rajin menambungannya untuk keampasan Oke sekarang kita di server 21 ya server 21 Pocket incoming loh Apa ini? Oh ini 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 Aku kira aku belum ngambil ini ternyata Oh nice lumayan 150 ya Sama 3 universal shard ini Berarti besok kita bisa farming ini nih Kita besok dapat 300 Diamond Ternyata kita udah 4 bulan ya Ini udah 4 bulan bersama Pocket incoming Oke 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 Kita lihat ya Jadi kan Ini kan hari Senin ya Ini hari Senin Mungkin ini uploadnya hari Selasa sih Jadi Kemarin itu ya Kemarin itu kan Terakhir Akhir season ya Akhir season dari PvP Arena Dan kita semua Pasti dapet lah Kalian juga pasti dapet kan Nah ini PvP Arena dapet 200 ribu men Dapet 200 ribu Poin ini ya Origami Sama 420 Diamond Nah untuk Origami ini Pada nanya Pada bingung men Semua pada Mau ambil apa gitu loh cu Mau ambil apa Sebenernya yang paling worth itu Sebenernya ini ya Kalau emang kamu mau Nanti ngincer Mega Rayquaza kan Karena Mega Rayquaza itu Butuh 10 kan 10 Pokemon S Plus Butuh 10 Pokemon S Plus Sama butuh 6 Pokemon S Plus Yang sama Berarti Dragon Atau Siapa Dragon atau Flying Nah sebenernya ini sih 120 ribu Tapi kalau udah beli itu Nanti gak bisa beli ini Aku pengen banget ini cu Pengen banget ini aku Nah ini tuh Gunanya apa Apa cuma di PvP Arena Atau bisa di Arena juga gitu loh Atau bisa di Arena juga Aku gak tau cu Aku gak tau Tapi Biar Biar kita Semua tau ya Nah sebenernya Kalau kalian mau ngambil ini Juga bagus ya Dana Stoken Nah ini Dana itu Nambahin 2% Demek untuk semua Pokemon Nah tapi gak tau Nanti dia nge-stack di Apa Nge-stack di Demek Ulti Atau enggak Misalnya ini kan Demek of all Pokemon 2% Nah kalau Kan kita ada yang Udah skill Ada skillnya itu Yang bisa ulti Kan Nambah ulti Mana sih Eee Mana ya Pokoknya ultimate Nambah 2% Nah kayak gini ultimate move Demek of all Pokemon bertambah 2% Nah nanti apakah jadi 4% gitu Karena tambah 2% bonus demek Sama 2% ulti Nah bedanya itu Nah bedanya itu apa gitu Makanya aku bingung Kalau misal Eee 2% of all demek Demek to all Pokemon Apakah Kalau skill biasa Itu nanti juga Bertambah 2% Nah itu Eee Kita juga gak tau ya Makanya Nah Tapi kayaknya Aku lebih penasaran ke health itemnya Ke health item ya Battle komunikator Lebih penasaran ke sana Jadi kayaknya kita beli battle komunikator dulu Untuk menghilangkan penasaran kita Untuk menghilangkan penasaran kita Kita beli battle komunikator Nih aduh Nih aduh 150 ribu men Gak tau word atau enggak ya Tapi Gak apa-apa lah kita beli aja ya Nice banget Ini jadinya health item atau apa gitu cuy Cara makanya gimana Juga gak tau Jadi misal ini Oh Ternyata dia health item Beneran Health item Dan dia cuman Eee Di pvp bonus ya Bonusnya cuman di pvp doang Pvp damage bonus Rise by 4% Jadi kalau ngelawan orang Bukan pva ya Bukan ngelawan komputer Kalau kita ngelawan orang Itu bonus Damagenya nambah 4% Terus Damagenya 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 Pengurangan Damagenya Itu nambah 4% Nah terus Ketika 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 kita mendapat Damagenya dari skill Bukan ulti ya Ada 40% Kesempatan Untuk menghilangkan Maksimal 2 negative effect Untuk diri sendiri ya Untuk diri sendiri Trigger Abis Dan bisa ketrigger Bisa ketrigger Untuk Debuffnya Dispel maksudnya Bisa ketrigger Untuk dispelnya Itu Satu kali Over satu big round And three times Over the battle Oh berarti Ketika big round Itu satu kali Dan ketika battle biasa Itu tiga kali Jadi maksimal empat kali Dia bisa ngilangin Debuff Maksimal delapan ya Karena bisa ketrigger Empat kali Dan sekali Apa Bisa ketrigger empat kali Satu kali big round Sama tiga kali Battle Terus Habis itu Sekali ketrigger Dia bisa ngilangin Maksimal 2 debuff Jadi maksimal Menghilangkan 8 debuff Oke Oke Tapi ini khusus untuk PVP doang men Khusus untuk PVP doang Jadi gak bisa untuk PVA ya Gak bisa untuk PVA Oke 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 Dia bisa menghilangkan Debuff Berarti bagusnya Harusnya Buat tank apa ya Karena dia bisa ngilangin Debuff men Buat dirinya sendiri Dia juga ada Demek Reduction Mungkin Bagusnya di Lugia ya Bagusnya di Lugia men Bentar 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 Kalau ini Lugia nanti Si Ini Si siapa namanya Diansy Pakainya apa dong Bentar Oke Kita tambah ke Lugia ya Coba kita pakein ke Lugia Ini kita pakein ke Lugia Nice Terus si Siapa Diansy Ini kita ganti Yang punya soldu tadi ya Karena si siapa namanya ini Si Diansy Itu bisa Healing kan Bisa healing Kalau gak salah soldu ini kan And HP recovery increase Ya kan HP recovery nya Dia bakalan di increase men Oke berarti biar dipake sama Itu aja Si siapa namanya itu Diansy Dan battle komunikatornya Kita kasih ke Lugia ya Ini langsung kita naikin aja Dan cuman bisa sampe level 10 men Cuman bisa sampe level 10 dong Cuman bisa sampe level 10 Ntar kalau bisa sampe 11 ya Kalau kalian naikin Apa namanya nih Health item Itu jangan Dipasin ya Jangan digenepin gitu men Misal 10 Jangan 10 20 30 Jangan gitu Mending 11 16 21 Berapa lagi 21 26 31 36 Nah pokoknya Setiap kelipatan itu ya Setiap kelipatan itu Oke ini kita masukin juga Ini kita masukin 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 Nice Ini udah ya Jadi udah Bintang Oh bintang 12 ya Kelewatan ternyata Ternyata kelewatan gak apa-apa lah ya Sampai udah bintang 12 ya Udah level 12 maksudku Level 12 Walaupun Turun ya Jadinya ya Oke turunnya 5 ribuan men Gila turunnya jauh banget ya Turunnya jadi 5 ribuan dong Oke berarti udah Dan yang tadi Yang kita copot Yang di blok tadi ya Itu kita Masukin ke Tiranitar Oke Nice banget Jadi 101 Oh berarti emang gede ya Health item nambahinnya Juga gede men Health item nambahinnya Lumayan gede Oke kita cek di Dispatch Di Dispatch jangan-jangan kita Dapet Tindakan Beneran dapet Kenapa tadi gak ngambil dari Dispatch aja ya Oke ini S nya ada 2 Kita ambil semua dong jelas Sayang banget gak diambil men Eh Lupa Pasang dulu Ambil Ini sisa 3 Kita refresh Kita refresh Nice banget Kita dapet S plus Nice Nice banget Nice banget Star 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 Nice Oke udah kita naikin lagi Bisa gak Tadi sampe Uh Sekarang paling lemah Lugia dong Padahal tadinya si Itu loh Siapa namanya Si Dakre men Sekarang dalternya malah GG Gaming Gara-gara batchnya aku naikin kayaknya Kayaknya gara-gara batchnya aku naikin Oke Lugia paling lemah ya Lugia paling lemah dari line up utama aku main Dari line up utama Lugia yang paling lemah Kemarin tuh udah sampe 1-3 ya Oke udah Oke sekalian ini ya Karena ini udah hari Senin Aku pengen Jadi kita Eh Sepuluh kali Kita gajah Gajah mingguan biasa Seperti biasa ya Gajah mingguan Please Tiranitar Aku cuma pengen Tiranitar men Cuman pengen Tiranitar Udah gak pengen Pokemon S yang lain ya Pokoknya cuma pengen Tiranitar Karena Gajah gak Gajah gak Gajah gak mungkin ya Dapet dari sini Kenapa harus Dapet Abra Kenapa harus Dapet Abra Dan cuman Dapet 1 Kenapa ya aku gak pernah Dapet Lebih dari 1 gitu cuy Pernah sih dapet 2 ya Itu udah mentok itu doang Seumur hidup Gak pernah dapet 3 langsung gitu Oke 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 Gak apa-apa lah ya Gak apa-apa Oke sekarang kita coba Apakah beneran dia bisa dispel ya Apakah beneran dia bisa dispel Kita coba melawan Hans ya Kita coba melawan Hans Oke yang pake Lugia ya Tadi yang pake si Lugianya Oke langsung kita challenge Semoga sih beneran ya Semoga sih beneran cuy Semoga beneran Karena kalo gak beneran Aduh Rugi-rugi gaming Kita pelanin aja cuy Oke kita pelanin Kita liat sampai Lugianya kena ya Sampai Lugianya kena Debuff Ini belum ada ya Masih buff semua Lugianya masih full buff semua Yang dicari bukan Damage bonusnya ya Tapi Damage reductionnya Jadi kalo karena Lugia tank Itu kan pengurangan Damagenya yang dicari Kalo damagenya emang Lugia gak seberapa Kecuali Lugia PVA ya Kalo gak kecuali emang Lugia yang full build cuy Kayak Lugianya si Martin gitu Lugianya si Martin Serem banget man Lugianya udah kayak DPS Padahal tanknya Oke itu terkena debuff ya Terkena debuff gak sih itu? Aku gak tau Aku gak tau Oke Hilang beneran ternyata Hilang beneran Lugianya tadi kena debuff dan langsung hilang Ini belum big round ya Ini masih biasa Ternyata bener ya Battle komunikator Bisa ngilangin itu Bisa ngilangin Apa namanya? Bisa ngilangin Debuff cuy Bisa ngilangin debuff Bisa dispel ya Bisa dispel debuff Oke dia masih full buff ya ini Si Lugianya masih full buff Yang terkena debuff malah si Mewtwo cuy Mewtwo nya kena debuff banyak banget men Gila 5 debuff dong 5 debuff nya cuy Oke ini Lugianya nyerang Nice banget skizor nya mati Belum terkena debuff ya emang Gak kena debuff sama sekali cuy Oke aduh ini Rayquaza aku mati ya Nah bener kan Rayquaza plus Mewtwo nya Lah Plus Lugianya cuy Plus Lugianya juga mati Pakai apa tadi dia? Bunuh Rayquaza ini pakai apa dia gameplay Gila gila Tapi emang bener sih Tadi beneran bisa ngilangin debuff cuy Jadi dia emang health item ya Dan gak khusus di PvP arena doang Tapi kalian bisa pakai itu di arena biasa Dan itu pasti juga berguna di CSA cuy Di CSA juga berguna ya Kalau Mental Herb itu bisa dispel dan dia nambahin defense Ini nambahinnya damage reduction sama damage bonus Jadi bisa kalian taruh di tank Yang bisa kalian taruh di Misal aku kan pakai Mewtwo ya di depan Itu bisa kalian Taruh di Mewtwo atau DPS yang ada di depan Misal Palkia kalian taruh di depan Bisa Palkia dipakein itu gitu Karena Palkia gak terlalu butuh speed kan Kalau Palkia taruh di depan men Biar damage nya itu Dapet bonus 4% Dan dia bisa dispel debuff Oke mungkin sampai sini aja ya Jadi kalian udah tau lah Itu gunanya emang beneran itu health item Nah kalau untuk yang lain ya Untuk yang lain Poin yang mau kalian alokasikan kemana Itu ya terserah kalian sih Terserah kalian Kalian bisa kesini Common universal chart Atau ke tempat lain juga boleh Ke ini juga boleh Aku sih ngincernya si dana ini sih Tapi karena ini masih kurang ya Masih kurang gak tau nanti Dan aku juga mau ngambil Dian C men Karena Dian C sama ini penting jok Dian C sama ini Pokoknya kalau kita udah ngambil ini Udah ngambil sama ini Nanti udah kita tinggal fokus ke Dian C sama Common universal chart doang Mungkin kalau kalian mau ngambil ini Epic universal stun juga Bagus sih Kalau kayak misal ini 360 ribu Gila ini Mahal banget menurutku Mahal banget Tapi emang Teringkat awakening sih emang mahal ya Jadi itu sih Kalau kalian mau fokus ke S plus Nanti kalian nyari tumbal Itu pakai Dian C Jadi Dian C nya itu Buat tumbal aja nantinya Gitu jadi oke Aku cukupin video disini Kalau kalian suka dengan video nya Klik like share Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini Jangan lupa subscribe Thanks for watching See you on the next video Salam hampas gaming